Persib vs Persija Kisah panjang dan intensitas rivalitas sepak bola Indonesia Rivalitas dalam dunia sepak bola seringkali menciptakan emosi yang kuat dan semangat kompetisi yang tak terpendung Di Indonesia, salah satu rivalitas paling sengit dan terkenal adalah antara Persib Bandung dan Persija Jakarta Kedua klub ini bukan hanya mewakili tim sepak bola Tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi pendukung mereka di masing-masing kota Asal Mula Rivalitas Rivalitas antara Persib dan Persija memiliki akar yang cukup dalam Berasal dari secara panjang sepak bola di Indonesia Persib Bandung didirikan pada tahun 1933 Sedangkan Persija Jakarta telah ada sejak tahun 1928 Sebagai dua klub terbesar di Indonesia Persib dan Persija secara alami menjadi pusat perhatian dalam kompetisi sepak bola nasional Pertemuan pertama antara kedua tim terjadi pada tahun 1933 Sejak saat itu rivalitas terus berkembang seiring dengan persaingan di berbagai turnamen sepak bola Seperti di Liga Indonesia, Piala Indonesia, dan Piala Presiden Setiap pertandingan di antara mereka selalu diwarnai oleh atmosfer yang mendebarkan dan tensi yang tinggi Simbol identitas lokal Salah satu alasan mengapa rivalitas ini begitu intens adalah karena Persib dan Persija Mewakili dua kota besar dengan budaya dan identitas yang berbeda Persib Bandung berasal dari Jawa Barat Sementara Persija Jakarta merupakan wakil dari ibu kota Indonesia Kedua kota ini memiliki sejarah dan tradisi yang berbeda Yang tercermin dalam semangat pendukung klub masing-masing Pendukung Persib dikenal dengan sebutan Boboto yang merupakan sebutan untuk supporter fanatik yang selalu mendukung timnya dengan penuh semangat Di sisi lain pendukung Persija dikenal dengan sebutan Jakmania yang juga memiliki dedikasi tinggi terhadap klub mereka Stadion tempat Persib atau Persija bermain selalu penuh dengan warna-warni khas pendukung menciptakan atmosfer yang menggetarkan Pertandingan Epik dan Kontroversi Seiring dengan pertandingan yang menegangkan, rivalitas ini juga disertai dengan berbagai momen epik dan kontroversial Gul-gul indah, penyelamatan dramatis, dan akhir pertandingan yang mendebarkan Telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertemuan Persib dan Persija Namun rivalitas ini juga seringkali memicu gesekan di antara pendukung kedua tim Yang kadang-kadang berujung pada kerusuhan Beberapa pertandingan bahkan dikenang sebagai derby Indonesia yang legendaris Ketika Persib dan Persija bertemu, stadion menjadi medan pertempuran di atas lapangan hijau Sementara para pendukung memberikan dukungan luar biasa dari tribun Menghormati rivalitas Meskipun rivalitas antara Persib dan Persija seringkali disertai dengan emosi yang kuat Penting bagi semua pihak untuk menghormati nilai-nilai positif dalam sepak bola Rivalitas seharusnya menjadi bagian yang membangun semangat olahraga dan meningkatkan persaingan Bukan alasan untuk kekerasan atau permusuhan Dalam akhirnya Persib dan Persija tetap menjadi dua pilar penting dalam sepak bola Indonesia Rivalitas mereka adalah cerminan dari semangat kompetitif yang mengilhami banyak orang untuk mencintai sepak bola Di baik segala emosi yang terlibat ada kebanggaan dan dedikasi yang mendalam dari para pemain Dan pendukung yang berjuang demi kejayaan klub mereka Simpulan, rivalitas antara Persib dan Persija Jakarta adalah salah satu yang paling bersemangat dalam dunia sepak bola Indonesia Dari sejarah panjang hingga atmosfer yang mendebarkan di setiap pertandingan Rivalitas ini telah menciptakan momen-momen tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di seluruh negeri Namun, penting untuk mengenang bahwa sepak bola pada akhirnya adalah tentang suportivitas dan penghargaan terhadap kompetisi yang sehat Terima kasih telah menonton!